ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di Pundit Abangan salam olah-olah guys, lupain aja kekalahan Indonesia lawan Irak kemarinan dan lupain juga blunder-blunder yang dilakukan sama Ernando Ari sama Justin Hapner, sama Jordi Amat yang kena kartu merah, itu kita lupain kita tatap pertandingan berikutnya nih, Partai Hidup Mati Indonesia, yang nentuin Indonesia bakal lulus apa enggaknya ke fase berikutnya di kualifikasi Pial Dunia 2026 yaitu Indonesia lawan Filipina, gue yakin banget nih pasti kalian udah punya prediksinya nih kira-kira siapa yang bakal menang, tulis di kolom komentar ya, yuk kita bahas yuk kalau menurut gue sih, untuk lawan Filipina nanti nih, tanggal 11 Juni 2026 ada dua kabar kabar enggak enak, sama kabar enak, mau mulai dari kabar mana oke, kita mulai dari kabar enggak enak kabar enggak enaknya yang pertama, Filipina main di pertandingan terakhir nanti lawan Indonesia, udah bener-bener enggak ada beban, karena Filipina di grup F, ini satu-satunya tim yang ada di peringkat 4 ditambah lagi, Filipina kalau kita lihat pertandingan terakhir lawan Vietnam nih, biarpun kalah 3-2 tapi dari secara permainan ini Filipina memberikan perlawanan yang sengit ke Vietnam, terbukti Vietnam baru bisa menang di menit-menit akhir pertandingan di menit 95 kalau nggak salah tuh, Vietnam baru bisa bikin gol kemenangan ditambah lagi, Filipina kemarin gol lawan Vietnamnya, dua golnya itu bener-bener skemanya tuh rapi banget berawal dari umpan panjang ke lini pertahanan Vietnam itu bisa dituntaskan sama para pemain Filipina sama penyerang yang nomor 9 dan lagi saya lupa nomor 8 tuh ujung-ujungnya skemanya kurang lebih sama nih berawal dari Longbong eh Longbong, Longbol yang berujung gol ke gawang Vietnam ini mesti diantisipasi sama Asking Taeyong untuk pertandingan terakhir nanti lawan Filipina ya, kalau dengan kehadiran beberapa pemain tim nasi Indonesia yang baru bergabung bersama tim nasi Indonesia aku yakin banget nih pola-pola kayak gini bisa diantisipasi tapi tetap aja Filipina satu lagi nih counter attack-nya juga cukup berbahaya biarpun nggak cepet-cepet banget tapi dia counter attack-nya bisa dibilang ini efektif banget untuk merepotkan lini pertahanan Vietnam di pertandingan terakhir tuh di pertandingan kelima babak kualifikasi Pel Dunia Grup F kemarin yang berujung dengan kemenangan Vietnam 3-2 gimana dengan Indonesia? dari Indonesia ada kabar enaknya oh, dengar kabar enaknya? yang pertama Indonesia lawan Filipina nanti ada dua pemain yang dipastikan bakal bisa tampil yang nggak main di lawan Irak kemarinan tuh yang pertama Calvin Verdong yang kedua Jay Izes dua pemain ini nih gue bilang mah bakal jadi main kunci lawan Filipina nanti nih karena apa? Jay Izes kehadirannya di lini pertahanan Indonesia jelas banget bakal bisa memberikan ketenangan karena Jay Izes ini kita tahu di dua pertandingan lawan Vietnam di pertandingan-pertandingan sebelumnya ini Jay Izes tampil sangat oke mengawal lini pertahanan Indonesia mainnya tenang komunikasinya sama main Indonesia di lapangan juga oke banget dan visi permainannya dan cara membaca permainan lawan dia juga oke banget udah kelas-kelas Eropa banget nah makanya kalau Jay Izes main nanti lawan Filipina gue yakin banget nih skema bola-bola panjang dari Filipina bakal kita dengan gampang diantisipasi sama lini pertahanan Indonesia dan ditambah lagi kehadiran Calvin Verdon yang baru aja beberapa hari yang lalu resmi menjadi warga negara Indonesia mendapatkan kewarganegaraan Indonesia nya nih dengan hadirnya Calvin Verdon gue yakin banget nih STY bakal bakal punya banyak taktik strategi stop formasi-formasi untuk menghadapi Filipina nih dan gue harap sih STY dan Filipina nanti jangan stuck sama satu formasi alias 343 karena menurut gue nih formasi 343 yang digalang yang digalang sama STY ini udah mulai dibaca sama lawan-lawan Indonesia terbukti lawan Irak itu kemarin Irak biar pun kita mainnya udah cukup oke dari segi ngalirin bola dan banyak menciptakan ruang tapi Irak udah bisa udah udah bisa bilang ini udah bisa mengantisipasi membaca arah permainan dari Indonesia makanya STY ini gue harap nanti lawan Filipina punya plan B selain formasi 343 misalnya orang pertama masih mentok kalau belum bisa bikin dulu juga orang Filipina mungkin STY bisa pakai formasi dengan skema 4 back sejajar bisa main pola dengan 4-4-2 yang berubah jadi 4-2-2-2 atau 4-2-1-3 atau 4-2-3-1 dan Calvin Verdon dengan skema 4 back sejajar ini bisa ditempatin menjadi full back inverted karena Calvin Verdon menurut hemat gue nih punya kemampuan kayak gitu ya kan dengan pengalamannya jam terbangnya kemampuan shootnya kemampuan apresi umpanya Calvin Verdon punya atribut untuk bermain ke arah sana atau menjadi full back inverted jelas banget kalau ini bisa diterapin ini bakal merepotkan Filipina karena gue yakin banget Filipina ini udah yang ada di bayang pelatihnya ini pasti STY bakal nerapin permainan kayak lawan Irak nih dengan 3-4-3 3 back full 8 3 center back sejajar dimainin terus 4 main tangannya dan 3 di lini depan nah kalau itu bisa STY lakukan di lawan Filipina nanti masih optimis nih Indonesia bisa meraih poin penuh alias 3 poin nanti di GBK tanggal 11 Juni 2024 hari Selasa ya kan kick ofnya jam setengah 8 hal lainnya yang perlu dilakukan sama STY dan squad Garuda untuk menang lawan Filipina nanti adalah finishing ini PR lagi-lagi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas diselesaikan sama Sintayong sebagai pelatih dari tim mas Indonesia peletan banget lawan Irak kemarin kita banyak banget gak banyak banget sih punya beberapa peluang emas yang harusnya bisa berbuah jadi goal tuh Shane Patinama banyak satu kesempatan untuk melakukan shoot ke arah gawang Irak yang udah kosong tuh di kota-kota kota-kota Irak tapi dia malah milih ngirim umpan ke Marcelino yang ujung-ujungnya bisa diantisipasi pola permainan kayak gitu tuh dan beberapa peluang dari tim mas Indonesia lainnya ini juga bisa dipatahkan sama barisan pertahanan Irak nah ini bener-bener lawan Filipina gak usah tampil tajam-tajam banget ya stakernya yang penting efektif setiap punya peluang dari dua peluang seenggak-enggaknya jadi satu goal aja itu menurut gue udah cukup buat meraih kemenangan lawan Filipina nanti ya kan kita punya kapasitas untuk akun itu kok Orat Mangun kualitasnya juga gak diraguin si Rafael Strike makin kesini makin kesini dia makin oke penampilannya makin berkembang performanya Marcelino juga gitu biarpun sempat mendapatkan kritik tajam dari netizen di Piala Asia U23 kemarin tapi biarpun belum kembali menunjukkan performa terbaiknya tapi Marcelino sedikit demi sedikit udah mulai menunjukkan trend permainan ke arah-arah sebelum dia dikritik sama netizen tuh main oke megang bolanya tenang dan pergerakannya bisa merepotkan barisan pertahanan lawan nah tambahan lagi nih biar kita bisa punya banyak peluang yang membahayakan non-firmina nanti ini di tengah kita nanti benar-benar harus apa namanya benar-benar harus mendapatkan support dari lini lainnya nih ketika megang bola pemain tengah kita nih entah itu Tom Hai atau nanti Nathan atau Ivariner yang dampingin ini mudah-mudahan main sahab kita nih bisa punya stamina yang ekstra banget untuk selalu deket dengan main tengah kita agar aliran bola ke lini pertahanan Filipina ini gak putus alias gak terhambat kalau itu bisa dijalanin skema itu gue yakin banget nih Filipina bakalan kebobolan sama Indonesia lebih dari satu gol yang penting catatan itu dia kita main efektif setiap peluang yang kita punya gak pasti satu peluang satu gol dua peluang jadi satu gol pun itu udah membantu banget buat Indonesia meraih poin penuh alias tiga poin di partai terakhir babak kualifikasi peluang dunia grup F round 2 menurut titik gimana nih kalau punya pendapat lain jangan lupa tulis di kolom komentar thank you banget yang udah nyaksiin ocihan gue dari awal sampai akhir di konten ini mudah-mudahan bermanfaat kalau gak bermanfaat anggap aja ini hiburan doang ya kan namanya punit abangan analisanya ya analisa ala abangan juga ya kan thanks yang udah nonton terima kasih ketemu lagi dengan konten-konten gue berikutnya di punditabangan kuih wawancan pamit salam olah bola